Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, mencatat pertumbuhan pelanjang pemerintah dari e-katalog telah meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP, Yulianto Prihandoyo, menjelaskan bahwa kebutuhan, maksud kami dibutuhkan komitmen kuat hingga peningkatan digitalisasi untuk memperkuat implementasi pembelian produk dalam negeri. Lebih lanjut, komitmen yang kuat harus didukung regulasi yang cukup, sehingga LKPP terus mendorong peningkatan regulasi agar belanja melalui e-katalog sebagian berkembang. Selain mendukung penggunaan produk dalam negeri di e-katalog, LKPP juga telah melakukan langkah optimalisasi penayangan produk di e-katalog lokal. Dan selain itu, LKPP juga berupaya untuk memperkuat sisi monitoring melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai kementerian lembaga. Kami mencatat angka sekitar 6 triliunan. Di tahun 2022, di triwulan pertama, meningkat menjadi sekitar 12 triliunan. Dan triwulan di 2023 ini, triwulan pertama, kami sudah mencatat belanja sekitar 3-5 triliunan. Jadi optimis, Ibu Bapak semuanya, transaksi pengadaan barang jasa, kita sudah mulai bergerak ke arah yang lebih cepat.